Intro Nah, menurut saya disini Itu Mbak Puan Maharani pada waktu lalu setidaknya melirik Kaisang Disini sangat mengejutkan sekali ya Dan akhirnya ya kemungkinan disini adalah suatu pancingan lah Karena saat ini Kaisang bersafari politik Bahkan kalau kita ketahui pada waktu lalu bersafari politik ke PKS Dan bahkan juga ke Golkar Disitu pun Mbak Puan Maharani mengatakan Ya safarinya jangan ke partai lainnya dong Ke BDIB juga Nah disitu menurut saya sangat keren sekali Apa yang dikatakan oleh Mbak Puan Maharani Yaitu setidaknya memberikan kode Yaitu sowan lah ke partai BDIB Menurut saya seharusnya BDIB itu yang didahulukan Bukan partai-partai yang lainnya Kalau menurut saya sih Karena apa? Karena kakaknya dan juga bapaknya disitu Sukses itu karena menjadi kader dari BDI Perjuangan Seharusnya jangan di nomor 2 kan lah Seharusnya yang pertama kali lah Yaitu Kaisang disini sowan ke Ibu Meka atau ke Puan Menurut saya etikanya seperti itu sih Tetapi kita tidak tahu Malah ke PKS disitu Menurut saya disini respon dari Puan Maharani sangat keren sekali Menurut saya disini sindiran keras ya Bahkan juga bisa tamfaran Kemungkinan tamfaran keras disini ya Yaitu Kaisang Pangarip Safari Partai Politik Puan harus ke BDIB juga Ya kita lihat besok ya Kira-kira akankah Kaisang disini Sowan ke BDI Perjuangan Wow kira-kira seperti apa ya Apalagi kalau kita ketahui Yang ingin bertemu dengan Ibu Meka Disitu yaitu Presiden Joko Widodo Pada waktu lalu bahkan sebelum pilpres Ada pemberitaan Disitu bahkan Presiden meminta Sri Sultan Hamenggu Bono disitu Untuk menjembatani Pertemuan antara Presiden Joko Widodo Dengan Ibu Megawati Tetapi sampai saat ini pun Belum ada pertemuan yang dimaksud Tiba-tiba ada pemberitaan seperti ini Bahkan juga Puan Maharani Setidaknya mengatakan Kaisang Ketika bersafari partai politik Harus ke BDIB juga Menurut saya sangat keren sekali ya Walaupun ya kalau kita ketahui pada pilpres yang lalu Menurut saya BDIB sudah tersakiti ya Dengan manuver-manuver yang terjadi selama ini Nah dari sini Ketua DBP Puan Maharani Angkat suara Mengenai safari yang dilakukan Ketua Umum Partai Soliditas Indonesia Kaisang Pangarep Ke sejumlah partai politik Puan mengatakan Silaturahmi adalah sesuatu yang wajib dilakukan Ia bahkan mendorong agar Kaisang juga melakukan kunjungan ke BDIB Silaturahmi itu penting Dan sebaiknya memang dilakukan Jadi harus Silaturahmi Ia nanti Silaturahmi ke BDIB Kata Puan ditemui kompleks parlemen Pada 11 Juli 2024 Berkait pencalonan kader BDIB untuk maju di Pilkara Jawa Tengah Puan mengatakan saat itu partainya masih melakukan pemetaan Puan mengaku belum tahu apakah BDIB sudah memiliki kursi yang cukup Untuk mengusung calon sendiri di Provinsi Jateng Menurutnya BDIB masih membuka peluang Koalisi dengan partai politik Nanti akan bersama siapa yang menggo saja Tetapi harus mencukupi kursi yang memang jadi persyaratan tegas Puan Nah disini menurut saya sangat keren sekali Nah dari sini bahkan pada waktu lalu ya 5 Oktober 2023 Ternyata yaitu Kaisang pernah mengunjungi ketika Ya beberapa hari menjadi ketua umum PSI Disini pun pernah bersafari politik ke BDIB Disini bahkan juga ada berita yang berjudul Bertemu Puan Kaisang saya minta maaf teman-teman PSI dulu mencelah PDIB Ya kalau kita ketahui saat ini juga berseberang jalan ya Memang Disini bahkan juga dikomentari oleh Nakula Ketua umum PSI Kaisang Pangarif bertemu dengan ketua DPP PDIB Puan Maharani Kaisang menyampaikan permintaan maaf ke Mbak Puan Atas sikap kader-kader PSI yang dulu pernah mencelah PDIB Ya seharusnya menurut saya sih Yaitu Kaisang pada waktu lalu permintaan maaf itu karena Presiden Joko Widodo atau Bapaknya Pada saat yang lalu mendukung Pak Prabowo Gibran bukan Ganjar Menurut saya seperti itu Karena masih menjadi kader PDIB Dan juga Gibran Ya juga Bupi Nasution Disitu bahkan karirnya itu cemerlang karena menjadi kader PDIB Ya menurut saya seperti itu Karena ada PDIB Akhirnya ya setidaknya menjadi wali kota Solo Di Medan Dan bahkan juga menjadi Presiden 2P Reode Nah dari sini saya juga penasaran Kira-kira komentarnya seperti apa ya disini Disini dari Pangihutan Ini baru betul Partai Anak Muda Kesatria mengakui kekeliruannya Mestinya PSI harus mencontohkan jati dirinya sebagai Partai Anak Muda Yang progresif Yang berpikiran jauh ke depan Jangan mendukung Mbak Wibuta Harus enerjik ulet dan cerdas Jangan dukung kakek yang sudah rabu Ya masuk akal juga disitu Disini dari pemilih bijak Permintaan maaf yang terbuka Yang disuguhkan Kaisang hari ini adalah contoh didikan Pak Jokowi Yang sangat mencuncung etika dan adab dalam berpolitik Disini dari Rudolf D. Armando Sudahlah Tinggal PDIB Biliran yang harus berterima kasih Capres andalannya merupakan bilian BSI Ya seperti itu lah Nah disini bahkan juga ada berita yang cukup mengejutkannya disini Nah jadi disini Yaitu disodorkan jadi Cawakup Kaisang di Jakarta Yusuf Hamka Nah artinya disini juga Menurut saya menolak ya Menolak Sekelas Yusuf Hamka Pasti tersinggung Karena diremehin jadi wakilnya anak kecil Plus belum mateng dalam berpolitik Menurut saya Anak kecil Anak besar Menurut saya sih Tidak usah dipermasalahkan ya Menurut saya yang penting Pengalaman Pengalaman kerja Pengalaman kerja Rekam jejak yang bagus Menurut saya itu poin yang paling penting Kalau anak kecil Tapi pengalamannya Melebih orang dewasa Menurut saya juga pantas lah Kalau menjadi Cawakup dan lain sebagainya Tetapi kalau kita lihat dari Kaisang kan Menurut saya Belum ada pengalaman ya Tiba-tiba Langsung Dilirik menjadi Calon gubernur Calon wakil gubernur Dan lain sebagainya Menurut saya sangat Wow sekali disitu Menurut saya juga Pasti Setidaknya akan ada Cawai-cawai jilid dua Kemungkinan Bisa saja terjadi Kalau kita Melihat Dinamika pada Pilpres 2024 yang lalu Nah dari sini Saya juga penasaran Kira-kira komentar-komentarnya Seperti apa ya Ketika Disodorkan jadi Cawakup Kaisang di Jakarta Yusuf Hamka Menjawab seperti ini Nah disini dari Carot Balas gini Harusnya Lo jual es doger Aja bangkrut Sesuai mau jadi gubernur Ngaca lo ngaca Apalagi kalau kita ketahui Ada setidaknya Empat atau lima Yaitu Perusahaan milik Kaisang yang Gulung Tikar Alias bangkrut Disini dari Randy Jelas tersinggung Disini dari Yeha Lawak banget Kalau Pak Yusuf Hamka Jadi wakil Ya Kaisang Ya sudah Apasagir saja Risik Responnya Disini mungkin Dil-dilan Di belakang begini Oke kamu jadi gubernur Tapi jalankan Suma programku Bukan program Bapakmu Apalagi programmu Ya nak Ya seperti itu Ya Memang Sangat Wah sekali ya Kaisang diri Menjadi cagup Ya kita lihatlah besok Tetapi Kalau kita lihat Putusan dari MK pada waktu lalu Tidaknya usia Itu 30 tahun Itu ketika Dilantik bukan Saat pendaftaran Nah disitu Menurut saya Sudah dipersiapkan Matang ya Menurut saya Dan kayaknya sih Kaisang disini Pasti bakal menjadi Ya setidaknya Gubernur Atau calon Wakil Gubernur Karena pada putusan MA pada waktu lalu Memutuskan Sia pelantikan 30 tahun Pada tahun 2025 Itu artinya Pada tahun 2025 Itu tepat Kaisang Berusia 30 tahun Dan menurut saya Memang Putusan MA pada waktu lalu Memang untuk Kaisang Siapa lagi Kalau menurut saya ya Dan itu kayaknya juga Sudah Ya kemungkinan Sudah diskenario Dan lain sebagainya Ya tapi kita tidak tahu lagi Memang itu respon dari Masyarakat awam Tetapi yang jelas saya berharap Semoga saja Pada Pilkada Selentak besok Bisa berjalan dengan aman Berjalan dengan lancar Dan yang paling penting Berjalan dengan transparan Jujur dan juga adil Terima kasih telah menonton!